Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten PPU, Nurlayla, mengatakan jumlah pelaku usaha yang telah memiliki nomor induk berusaha sebanyak 17.000 UMKM dan non-UMKM di mana NIB yang sudah tergabung terdata mulai tahun 2021 sampai 2024 sejak pertama sistem perizinan yang menggunakan online single submission diberlakukan untuk pendaftaran perizinan sekarang itu kan melalui OSS semua online single submission yang digital ya itu memang untuk akses masuknya itu untuk para pelaku usaha NIB itu merupakan nomor induk berusaha yang harus memang dibiliki oleh para pelaku usaha untuk agar kondisi ini diketahui oleh para pelaku usaha kita sudah melakukan banyak sekali kegiatan sosialisasi di desa kelurahan ataupun di tempat-tempat event-event kegiatan yang memang itu banyak sekali pelaku usaha di situ nomor induk berusaha menjadi salah satu syarat yang harus dimiliki bagi pelaku usaha mikro kecil menengah pada saat memulai usahanya Nur Laila mengungkapkan mengurus NIB bisa mengakses melalui OSS atau perizinan berusaha berbasis resiko yang diberikan kepada pelaku usaha yang memulai dan menjalankan kegiatan usahanya Amel Balikpapan TV